Bunuh. Niat bertarung melonjak dan aura yang mendominasi mengalir ke langit. Aura kejam mengganggu pikiran seseorang. Pemuda dari ras manusia itu seperti dewa ganas dari zaman kuno yang turun ke dunia. Dia benar-benar dari ras manusia. Hati para ahli di dunia luar bergetar hebat. Mereka tidak mampu menenangkan keterkejutan di hati mereka. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat mata mereka. Di tengah gelombang pasang yang mirip tsunami, Fenghou seperti pohon pinus, berdiri di tengah arus deras yang dahsyat. Dia tidak bergerak sedikit pun. Terlebih lagi, setiap kali dia mengayunkan pedangnya, retakan sepanjang beberapa meter akan muncul di ombak, seolah-olah dia sedang merobek kulit. Adegan ini membalikkan kesan mereka terhadap ras manusia yang sangat lemah. Mereka tidak percaya bahwa ras manusia benar-benar dapat menghasilkan kejeniusan muda sebesar itu. Apakah ini masih ras manusia yang lemah dan pengecut? Jika orang berbakat seperti itu dianggap pengecut, lalu siapa dia? Samar-samar, wajah mereka mulai terbakar. Mungkin ras manusia benar-benar akan menghasilkan seorang jenius yang luar biasa. Sungguh keterampilan rahasia, bahkan bisa disebut keterampilan ilahi. Melihat Fenghou mampu menahan tekanan auranya, hati ahli misterius itu bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seorang junior sebenarnya mampu menghadapinya tanpa rasa takut. Ini merupakan pukulan besar baginya. Orang ini akan menjadi milikku, atau... Kilatan tajam melintas di matanya saat sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang kejam. Perlahan, dia menyebarkan aura di sekelilingnya, dan auranya kembali normal. Setelah beberapa saat, ruang yang berfluktuasi di sekitarnya juga menjadi tenang, hanya menyisakan pemandangan yang berantakan. Dia tidak bergerak, tapi diam-diam memperhatikan Fenghou di dalam makam, seolah dia sedang menunggu Fenghou keluar. Adegan itu segera menjadi sunyi senyap. Ketika tekanan dihilangkan, Fenghou juga terbangun dari tekanan dan menarik diri dari negara. Pedang besar di tangannya menghilang dan warna merah di matanya perlahan menghilang. Aura ganasnya menghilang dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini menyebabkan para ahli di luar menghela nafas dengan emosi. Jika mereka tidak menyaksikan kejadian tadi, siapa yang akan percaya bahwa pemuda yang tampak lemah ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Eh, eh. Setelah bangun, Fenghou menemukan perubahan di otaknya dan melihat bahwa penghalang aperture menjadi lebih tipis. Untungnya, itu hampir menjadi bencana. Memikirkan betapa menakutkannya hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Meskipun dia sudah menguasai 70 persen kekuatan alam ilusi, dia masih merasa takut ketika memikirkan hukum langit yang dia hadapi terakhir kali. Dia tidak yakin bisa menahan serangan terakhir itu. Terlebih lagi, hukuman surgawi kali ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembukaan delapan cakra terakhir kali. Mungkin itu adalah hukuman surgawi ganda. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga akan dimusnahkan oleh hukuman surgawi sekarang. Jika ahli misterius itu tidak menghilangkan tekanannya, Fenghou pasti akan membuka celah kesembilannya dalam keadaan kacau balau. Fiuh! Fenghou menghirup udara putih panjang. Pandangannya terfokus tetapi dia tidak rileks sama sekali. Pandangannya masih tertuju pada ahli misterius itu. Masalah ini masih jauh dari selesai. Dia tahu bahwa orang-orang dari dewa pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Meskipun dia tampaknya mampu menahan tekanan, dia menggunakan kurungan makam yang kuat. Kalau tidak, jika dia berada di dunia luar, dia akan dimusnahkan berkali-kali. Hao Tian juga menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia tidak melepaskan kerutannya. Jika orang lain yang mencoba menghentikannya, dia yakin dia bisa membawa Fenghou pergi. Namun, jika itu adalah ahli misterius. Dia mungkin bisa pergi dengan selamat, tetapi Fenghou, yang belum naik ke tingkat sage, pasti berada dalam bahaya. Yang abadi. Kilatan dingin melintas di mata Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan King. Itu adalah kelemahan Fenghou. Demikian pula, Fenghou juga merupakan kelemahan mereka. Tidak ada keraguan bahwa dewa itu kuat. Namun, pada saat ini, mereka bersumpah dalam hati bahwa jika sesuatu terjadi pada Fenghou, selama mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, mereka pasti akan menghancurkan dewa sebagai tujuan mereka di masa depan. Pada saat ini, meski segalanya tampak tenang, badai yang lebih besar sedang terjadi. Kamu, tidak buruk. Saat Fenghou perlahan berjalan ke pintu masuk makam, pria misterius itu berbicara dengan tenang. Ekspresinya tidak berubah sedikitpun, seolah dia adalah seorang raja. Di matanya, orang-orang di dunia hanyalah rakyat jelata sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun Fenghou tampak sangat kuat, bagi ahli misterius itu, mengambil nyawanya masih merupakan hal yang mudah. Ekspresi Fenghou tidak berubah sama sekali saat mendengar pujian itu. Tidak ada sedikitpun rasa bangga di wajahnya yang lembut. Dia terus menatap ahli misterius itu dengan dingin. Matanya setenang permukaan danau yang tenang. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan dewa. Dengan bakat Anda, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk naik ke posisi tinggi di masa depan. Bibir ahli misterius itu melengkung di balik topengnya. Kata-katanya mampu menggerakkan hati semua ahli yang hadir. Bahkan ketiga anggota muda di sampingnya tampak agak gugup. Memang benar, jika Fenghou bergabung dengan dewa, dia pasti bisa naik ke posisi tinggi di masa depan selama dia dewasa. Itu adalah eksistensi yang bisa mewakili dewa di dunia luar. Bahkan para pemimpin dari berbagai klan pun harus mewaspadai keberadaan seperti itu. Dapat juga dikatakan bahwa, selain para pemimpin dari berbagai klan, orang yang paling berkuasa di benua seratus klan adalah posisi tinggi para dewa. Bagi sebuah organisasi yang memiliki 10 tokoh setingkat pemimpin, bagaimana mungkin organisasi itu tidak kuat? Sepertinya aku tidak bisa menolaknya. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Fenghou sedikit melengkung saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Feng, Xie Yandong dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, tapi Hautian menghentikan mereka. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan pemuda ini, Hautian percaya bahwa Fenghou jelas bukan tipe orang yang akan menyerahkan segalanya demi kekuatan dan kehidupan abadi. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke langit dunia bawah misterius saat itu. Terbukti bahwa pemuda ini adalah orang yang setia. Tentu saja, bergabung dengan dewa jelas merupakan keputusan yang pasti. Pakar misterius itu sedikit heran saat melihat tindakan Fenghou. Namun, sudut mulutnya diam-diam melengkung membentuk lengkungan lucu. Namun, apa yang dikatakan Fenghou selanjutnya membuat senyuman di wajahnya menegang. Sayangnya, aku tidak tertarik. Kata-kata tenang Fenghou seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu hati semua orang. Para ahli di sekitarnya memandangnya dengan kaget ketika mereka mendengar ini. Namun, Joan of Arc dan yang lainnya di dalam makam melengkungkan bibir mereka menjadi senyuman gembira. 1272 Pada saat ini, para ahli yang berdiri di kejauhan dan generasi muda di sekitar mereka semua tercengang ketika mereka melihat Fenghou, yang berdiri di pintu masuk makam. Dia telah menolak. Bahkan jika dia memiliki kualifikasi untuk menjadi yang mulia dewa, dia telah menyerah. Belum lagi mereka, bahkan ahli misterius dan tiga anggota muda di belakangnya tercengang di balik topeng mereka. Mengapa? Pakar misterius itu berseru. Ada sedikit ketidakpercayaan dalam kata-katanya. Bahkan dia tidak bisa menolak kesempatan seperti itu. Saat itu, dia telah menggunakan segala macam metode untuk naik ke posisi yang mulia. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun, pemuda dari ras manusia sebelum dia dengan mudah menolaknya. Tidak ada sedikitpun keraguan atau kerinduan di mata Fenghou. Tampaknya posisi yang mulia dewa abadi berada di bawah perhatian Fenghou. Mengapa saya harus bergabung dengan dewa? Fenghou mengangkat alisnya. Dia tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia bertanya dengan nada acuh tak acuh. Junior, sepertinya kamu masih belum cukup memahami dewa kita. Pakar misterius itu menyipitkan matanya dan mengamati wajah Fenghou. Dia sepertinya berusaha mencari petunjuk. Setelah beberapa saat, dia tidak menemukan apapun dan melanjutkan, selama Anda menjadi yang mulia dewa, Anda tidak hanya akan dapat mewakili organisasi di luar, tetapi Anda juga akan dapat mengetahui rahasianya. Hidup yang kekal. Kata-katanya penuh dengan godaan, menyebabkan mata para ahli dari berbagai klan berbinar. Rahasia hidup kekal. Legenda mengatakan bahwa hanya penguasa abadi yang memiliki rahasia kehidupan abadi. Dan sekarang, banyak ahli dari berbagai klan bergabung dengan dewa untuk mengetahui catatan kuno yang ditinggalkan oleh penguasa abadi. Mereka ingin menggunakannya untuk mengejar kehidupan kekal. Haha. Fenghou tersenyum tipis, senyumannya ringan dan tanpa beban. Sudut mulutnya terangkat tinggi ketika dia bertanya, hidup yang kekal. Kalau begitu, saya ingin bertanya apakah Anda dapat mencapai kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal jelas merupakan godaan yang tidak dapat ditolak oleh makhluk hidup manapun. Namun, bisakah yang mulia dewa benar-benar mencapai kehidupan kekal? Tidak diragukan lagi ini adalah lelucon. Tentu saja, meski mereka mungkin tidak bisa hidup selamanya, mungkin saja mereka telah menguasai beberapa metode untuk memperpanjang umur mereka. Ini tidak bisa dipungkiri. Mungkin, pendeta surgawi memang meninggalkan beberapa catatan mengenai kehidupan kekal, tapi siapa yang bisa mencapai kehidupan kekal? Bahkan yang mulia sendiri tidak akan mampu mencapai hal itu. Haha. Kultifator misterius itu tidak marah dengan kata-katanya. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi cahaya ilahi dan dia berbicara dengan nada arogan. Junior, tahukah kamu sudah berapa lama aku hidup? Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Di antara mereka, Hao Tian, Si Ye Yandong dan sisanya yang menunggu di dalam makam dipenuhi rasa ingin tahu. Yang mulia telah hidup lebih dari 9000 tahun. Anggota organisasi abadi yang berdiri di tengah di belakang pembangkit tenaga listrik misterius itu maju selangkah dan meninggikan suaranya. Hai. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Bahkan pembangkit tenaga listrik dengan gelar sage agung pun memiliki pandangan tidak percaya di mata mereka. Semua orang tahu bahwa sebelum seseorang mencapai tingkat Sein, umur semua makhluk hidup pasti kurang dari seribu tahun. Mereka yang berada di puncak alam Wu Huang biasanya dapat hidup paling lama hingga seribu tahun. Beberapa dari mereka biasanya mati pada usia sekitar 900 tahun. Kecuali mereka memiliki peninggalan khusus yang dapat memperpanjang umur mereka, mustahil bagi mereka untuk hidup lebih dari seribu tahun. Setelah mencapai Sein level, mereka akan mampu menembus penghalang seribu tahun. Secara kasar, mereka yang berada di puncak realm Mortal Sein bisa hidup hingga 2000 tahun. Jika mereka bisa melewati hukuman surgawi, mereka akan bisa hidup lebih dari 2000 tahun. Dari tingkat suci hingga kaisar agung, jika mereka tidak dibunuh, umur mereka seharusnya antara seribu hingga sepuluh ribu tahun. Menurut catatan kaisar agung di buku kuno, hanya kaisar agung yang bisa hidup lebih dari sepuluh ribu tahun. Tentu saja, tidak ada yang bisa memperkirakan berapa lama kaisar agung bisa hidup. Namun, ada beberapa kaisar besar yang dikabarkan masih hidup bahkan setelah sepuluh ribu tahun. Oleh karena itu, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa kaisar agung dapat hidup lebih dari sepuluh ribu tahun. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Namun, Sein Level, bahkan puncak Sein Level, hanya bisa hidup hingga sembilan ribu tahun. Sama sekali tidak ada orang yang bisa menembus penghalang sepuluh ribu tahun. Sebagai orang bijak agung dan tetua terkemuka dari berbagai ras, mereka sangat menyadari hal itu. Namun, yang mulia dari organisasi abadi telah hidup lebih dari sembilan ribu tahun. Ini terlalu mengerikan. Terlebih lagi, meski tidak ada yang bisa melihat wajahnya di balik topeng, rambutnya masih hitam kehijauan. Dia sama sekali tidak terlihat tua. Kemungkinan besar dia bisa hidup satu atau dua ribu tahun lagi. Dengan cara ini, ahli misterius di depan mereka dapat hidup lebih dari sepuluh ribu tahun, mencapai umur kaisar agung. Memikirkan hal ini, barang antik tua yang sudah diambang kematian memandangnya dengan rasa iri yang tak terbatas. Barang antik tua ini tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk memperpanjang umur mereka, mereka hanya bisa berubah menjadi secangkir tanah dan mati dengan kematian yang menyedihkan. Sembilan ribu tahun. Feng Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tercengang. Dia sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pemahamannya tentang umur seseorang masih sekitar seribu tahun. Meskipun ia memiliki banyak buah ki dan bunga ki yang dapat memperpanjang umurnya, efek pengobatannya secara bertahap akan melemah. Menurut perkiraannya, meski dia menggunakan semuanya, dia bisa hidup paling lama lebih dari dua ribu tahun. Namun, pria di depannya, yang tampak berusia lima puluhan atau enam puluhan, telah hidup lebih dari sembilan ribu tahun. Ini merupakan pukulan besar baginya. Nak, jadilah sedikit lebih menjanjikan. Sembilan ribu tahun bukanlah apa-apa. Selama kamu bergegas ke puncak tingkat suci, kamu bisa hidup selama sepuluh ribu tahun. Mengapa kamu iri padanya? Tiba-tiba, dalam benaknya, suara marapenatua fen bergemas secara langsung, dan dia cukup kecewa karena Lin Fan tidak memenuhi harapannya. Anak laki-laki ini berbakat, tetapi pengetahuannya terlalu berlebihan. Sepertinya dia belum pernah melihat dunia. Dia merasa akan kehilangan muka, jadi dia berlari keluar untuk memarahinya. Kalau tidak, dia tidak akan repot-repot memperhatikannya. Tuan, jadi kamu masih di sini? Mendengar suara yang dikenalnya, mata Feng Hao langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia samar-samar mendengar pengingat penatua fen, dia telah mencari penatua fen berkali-kali setelah itu, tetapi tidak ada jawaban. Oleh karena itu, dia sedikit curiga bahwa penatua fen telah pergi sendirian. 1273 Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa ahli misterius itu telah hidup selama lebih dari 9000 tahun sudah cukup untuk mengejutkan dan membuat semua ahli di tempat kejadian iri. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Siapa yang tidak ingin menjadi abadi? Seperti yang dikatakan ahli misterius itu, meskipun dia tidak bisa mencapai keabadian, fakta bahwa dia telah hidup selama 9000 tahun sudah cukup baginya untuk meremehkan semua orang. Ya Tuhan, sebenarnya itu adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 9000 tahun. Di dalam makam, Long Yue Guan berteriak kaget. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, bahkan Xie Yandong, Yan Qing dan yang lainnya tidak dalam kondisi baik. Semuanya kaget dan tidak bisa berkata-kata. 9000 tahun Mata Hautian berkilat keheranan, yang kemudian berubah menjadi serius. Hidup selama 9000 tahun juga merupakan sebuah sinyal. Itu juga berarti bahwa budidaya ahli misterius itu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mengesampingkan bakatnya, meskipun dia adalah orang biasa-biasa saja, mampu hidup selama 9000 tahun sudah cukup baginya untuk mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Terlebih lagi, ahli misterius di depan mereka adalah seseorang yang bisa bergabung dengan dewa. Bakatnya tidak lebih buruk dari orang lain. Merasakan tatapan tajam dari sekeliling, wajah ahli misterius di balik topeng itu melengkung menjadi senyuman puas. Dia sangat menikmati perasaan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia berhak untuk bersikap sombong. Hanya Kaisar Agung yang bisa hidup lebih dari 10.000 tahun. Namun, dia memiliki umur seorang Kaisar Agung. Hanya berdasarkan ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Agung di zaman sekarang. Lagi pula, tidak ada Kaisar Agung di zaman sekarang. Kultifasinya telah mencapai puncaknya. Meskipun dia belum melangkah ke alam Kaisar, dia bisa dikatakan sebagai eksistensi tertinggi di dunia ini. Tidak banyak perbedaan antara dia dan Kaisar Agung yang mendominasi dunia di masa lalu. Lagi pula, bukankah Kaisar Agung juga akan mati. Namun, rasa puas diri di wajahnya dengan cepat menghilang. Itu karena meskipun mata Feng Hao bersinar dengan sedikit keterkejutan, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kemudian, ketika dia melihat dirinya lagi, dia kembali ke ketenangan sebelumnya. Seketika, alis ahli misterius itu sedikit menyatu. Setelah merenung sejenak, dia sekali lagi membuka mulutnya. Jika Anda bergabung dengan organisasi, Imortal, saya, saya jamin Anda akan dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Benar-benar. Feng Hao tersenyum acuh tak acuh, tapi ekspresinya tidak berubah. Hidup selama sepuluh ribu tahun memang yang dia inginkan. Namun, apakah mereka memiliki kemampuan untuk membantunya bertahan dari hukuman surgawi sembilan lubang jika dia bergabung dengan dewa? Jika dia tidak bisa melewati hukuman surgawi, semuanya akan sia-sia. Apa? Jangan bilang kamu tidak bersedia. Melihat ini, nada suara kultifator misterius itu menjadi semakin dingin. Seolah-olah angin dingin menyapu seluruh tempat, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Kapan dia pernah begitu tunduk? Namun, dia tetap ditolak oleh pihak lain. Bisa dibayangkan betapa suramnya perasaannya saat ini. Terima kasih atas niat baikmu. Namun, aku sudah terbiasa bermalas-malasan. Lebih baik aku tidak bergabung, kalau tidak aku akan melanggar peraturanmu. Ekspresi Feng Hao tidak berubah. Matanya yang hitam pekat terus menatap lurus ke arah penggarap misterius itu, seolah-olah dia tidak melihat sedikit kemarahan di mata penggarap misterius itu. Penolakannya mau tidak mau menyebabkan para ahli dikejauhan menghirup udara dingin. Mereka semua memandangnya dengan heran. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin mengejar alam yang lebih tinggi? Apakah kamu tidak ingin hidup lebih lama? Mendengar penolakannya lagi, kemarahan di mata kultifator misterius itu meredah. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan keraguan sambil terus bertanya. Alam yang lebih tinggi, umur yang lebih panjang. Itulah tujuan yang dikejar oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa pemuda dihadapannya masih menolaknya. Haha. Mendengar pertanyaannya, mata Feng Hao bersinar dengan kehangatan. Kemudian, dia kembali tenang. Ketika dia melihat ke arah kultifator misterius itu lagi, ada sesuatu yang lain di matanya. Ia berkata dengan tenang, di dunia ini, ada banyak hal yang lebih penting daripada mengejar kekuatan dan keabadian. Tidak tahu kenapa, Feng Hao tiba-tiba merasa bahwa orang dihadapannya sangat menyedihkan, bahkan menyedihkan. Itu benar. Kultifator dari organisasi abadi ini memiliki kekuatan absolut dan hidup lebih lama dari orang biasa. Namun, apa yang akan ia peroleh pada akhirnya? Saat mengejar kekuatan, dia tidak akan menikmati cinta keluarga. Mungkin dia juga tidak akan mengalami cinta. Pada akhirnya, dia akan tetap berubah menjadi secangkir tanah. Tidak meninggalkan apapun. Bukankah orang seperti itu juga merupakan orang yang menyedihkan? Setelah dia mengatakan itu, semua orang memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih penting di dunia ini daripada mengejar kekuatan dan keabadian? Dari sudut pandang mereka, Feng Hao tidak masuk akal. Namun, Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King yang berada di dalam makam merasakan gelombang rasa manis di hati mereka. Tentu saja, mereka tahu apa yang dimaksud Feng Hao. Namun, bahkan Xia Yandong dan yang lainnya tidak dapat memahami kata-kata Feng Hao. Mungkinkah kekuatan dan keabadian bukanlah yang terpenting? Haha. Kultifator misterius itu tertawa lagi. Tawanya mengguncang sekeliling. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Itu sangat mempesona, seperti bintang. Dia menganggapnya sebagai alasan bagi Feng Hao untuk menolaknya. Baiklah, karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Tawanya meredah, dan nada suaranya kembali dingin dan acuh tak acuh. Matanya menatap lurus ke arah Feng Hao. Namun, kamu harus menyerahkan bola spiritual yang kamu peroleh di aulah besar kepadaku. Saya tidak melihat mutiara spiritual apapun. Ekspresi Feng Hao tidak berubah saat dia memandangnya. Nada suaranya tidak berubah dan tidak ada fluktuasi sedikitpun. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, wajah kultifator misterius itu segera menjadi gelap di balik topengnya. Ekspresi matanya menjadi lebih tajam. Mutiara spiritual adalah sesuatu yang ingin dia dapatkan. Itu juga alasan mengapa dia datang. Dia juga ingin menangkap Feng Hao. Bagaimanapun, Feng Hao adalah seseorang yang muncul di aulah utama. Dia benar-benar ingin tahu apakah Feng Hao ada hubungannya dengan Master Seni Bela Diri Ilusi sebelumnya. Selama Feng Hao setuju untuk kembali bersamanya, semuanya akan diputuskan olehnya. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao akan benar-benar menolaknya. Jadi kamu tidak bersedia menyerahkan mutiara spiritual. Mata praktisi misterius itu tiba-tiba terfokus. Setelah dia berbicara, sosoknya langsung berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, dia muncul di samping Feng Hao di pintu masuk makam. Kemudian, dia mengulurkan tangan besar yang penuh kekuatan dan langsung meraih bahu Feng Hao. 1274 Tidak baik. Tatapan Feng Hao selalu tertuju pada tubuh ahli misterius itu. Saat melihatnya menghilang, dia berteriak dalam hatinya. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat sebuah tangan besar yang sepertinya menutupi langit saat tangan itu meraih ke arahnya. Perasaan itu seolah-olah dia dipenjara. Dia ingin melarikan diri, tapi tubuhnya agak tidak berdaya. Segera, warna merah tua menyebar ke seluruh pupil aslinya yang hitam pekat. Seni Pertempuran Surgawi Karena dia tidak bisa bergerak, Feng Hao segera mengedarkan seni Pertempuran Surgawi di dalam hatinya. Seketika, battle wheel bangkit dari lubuk hatinya seperti gelombang pasang. Itu mengembun menjadi suatu zat dan keluar dari tubuhnya. Seperti ujung pedang, pedang itu dengan keras menyapu dan menyerang tangan yang memegangnya. Eh! Merasakan rasa sakit yang menusuk datang dari telapak tangannya, ahli misterius itu terkejut. Tak lama setelah itu, telapak tangannya bergetar ketika diagram formasi muncul. Suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya, seolah-olah telapak tangan ini adalah surga itu sendiri. Saat turun, ia mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi, berat dan tak terbatas. Pertempuran mengerikan itu akan terjadi, berbenturan dengan telapak tangan, menyebabkan dentang logam terdengar. Seolah-olah dua senjata ilahi saling bertabrakan, menyebabkan percikan api berterbangan saat keduanya bertabrakan dengan telapak tangan. Gemuruh Pada saat ini, momentum yang menghancurkan bumi tiba-tiba menyerang ahli misterius itu dari samping, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan untuk menghadapinya. Tangan itu berkedip-kedip dengan cahaya dan ditutupi dengan tanda formasi. Itu seperti cakar tajam naga dewa, yang langsung meraih bayangan palu yang datang. Ledakan Bayangan palu bertabrakan dengan cakar naga dan segera, ledakan yang memekakkan telinga terjadi. Sebuah energi besar melonjak, menyebabkan tubuh ahli misterius itu sedikit terhuyung. Tangannya, yang meraih Feng Hao, mau tak mau menjadi lamban. Tidak diragukan lagi, orang yang bergerak adalah Hao Tian. Dia memegang palu hitam raksasa di tangannya dan berdiri di depan Kionglinger dan yang lainnya seperti dewa yang telah membelah langit dan bumi. Dia mengayunkan palu raksasa itu terus-menerus, menciptakan bayangan palu yang menghantam ahli misterius itu. Meskipun bayangan palu semuanya dihancurkan oleh cakar naga yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, dia tidak dapat melakukan apapun pada Feng Hao saat ini karena dia melakukan banyak tugas dan harus waspada terhadap Hao Tian. Semuanya terjadi dalam sekejap. Setelah beberapa detik, terjadi jalan buntu. Saudara Hao, Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka ingin bergerak, tetapi Hao Tian menghentikan mereka dan memberi isyarat agar mereka mundur. Meski Joan of Arc dan yang lainnya ingin membantu, mereka juga menilai kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Agar tidak mengganggu Feng Hao, mereka mundur menuju kedalaman makam bersama Xie Yandong dan yang lainnya. Meskipun makam itu dipenuhi dengan binatang buas, setelah keributan besar tadi, tidak ada jejak binatang buas di dekat pintu masuk. Kalaupun ada, Gui He tidak bisa dianggap enteng. Huh. Melihat Hao Tian berani mengambil tindakan melawannya, wajah ahli misterius di balik topeng itu berubah menjadi lebih jelek. Formasi rune di tangannya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Telapak tangannya seakan meliputi dua sisi dunia. Aura seluas laut dan seberat gunung menyebar, menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar dan meledak. Ini karena dia berada di dalam makam dan wilayahnya ditekan hingga puncak alam Grandmaster Seni Beladiri. Jika dia berada di dunia luar, langit dan bumi di sekitarnya pasti sudah lama runtuh. Apakah itu Hao Tian atau Feng Hao? Mereka pasti ditangkap olehnya. Namun, meski begitu, dia masih mampu menghadapi mereka berdua dengan mudah. Jelas terlihat sejauh mana kekuatannya telah dicapai. Dengan akumulasi pengalaman lebih dari 9.000 tahun, hal itu tidak dapat dibayangkan. Selanjutnya, auranya terus menyelimuti Feng Hao, menyebabkan Feng Hao tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan energi di dalam tubuhnya tidak dapat dilepaskan, dan dia hanya bisa menggunakan niat bertarungnya untuk melawan telapak tangan tersebut. Meskipun dia merasakan bahwa niat bertarung Feng Hao luar biasa ketika dia menolak auranya, sekarang dia telah mengalaminya secara pribadi, dia bahkan lebih tercengang. Di saat yang sama, hal ini juga memperkuat tekadnya untuk mendapatkan skill rahasia ini. He he. Mata Feng Hao memerah seperti binatang buas. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura dingin yang menusuk, seolah-olah dia memasuki kondisi mengamuk. Niat bertarungnya yang tak ada habisnya melonjak, keluar dari pengepungan dan melawan telapak tangan yang mendekat. Dia tahu bahwa jika dia ditangkap oleh kultifator misterius ini, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia bertarung dengan sekuat tenaga saat ini. Kekuatan yang terhormat dari organisasi abadi berada di luar imajinasinya. Berdasarkan situasi saat ini, dia mungkin berada di level yang sama dengan Liu Chanyan. Tentu saja, ini juga berdasarkan serangan Liu Chanyan sebelumnya. Kemampuan untuk mengurung orang ini terlalu menakutkan dan mengejutkan. Tidak peduli seberapa keras Feng Hao menggunakan teknik pengembangan dan energi bela diri ilusi di tubuhnya melonjak, itu tidak dapat menyebar ke luar tubuhnya. Selain itu, dia tidak bisa menggerakkan tangannya atau berbicara, dia juga tidak bisa menggunakan keterampilan rahasia apapun. Kalau tidak, dia yakin bisa menolaknya. Palu pembelah langit. Saat raungan marah terdengar, Guntur bergemuruh di udara. Seolah-olah langit dan bumi baru saja diciptakan. Bayangan palu itu menghantam, membelah langit dan membelah bumi. Itu membawa aura mengejutkan dan dengan keras menyerang kultifator misterius itu. Gemuruh. Dengan ledakan keras, bayangan palu mendarat di cakar mirip naga. Segera, retakan hitam pekat menyebar pada pola persegi di telapak tangan. Akhirnya, itu hancur. Kultifator misterius itu juga terkejut dan mundur dua langkah. Pembunuhan yang membelah langit. Memanfaatkan momen ketika kultifator misterius itu terganggu, Feng Hao melepaskan diri dari kurungan. Hampir seketika, pedang raksasa abu-abu gelap mengembun di tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pedang raksasa itu, dengan aura dingin yang menusuk yang dapat menghancurkan segalanya, menebas ke arah penggarap misterius itu. Dentang. Pedang besar berwarna abu-abu tua membombardir telapak tangan yang berkilauan dengan cahaya ilahi. Suara dentang logam yang bertabrakan terdengar dan percikan api muncul. Segera setelah itu, kekuatan besar meledak dan langsung menghancurkan pedang besar itu. Feng Hao juga terlempar karena gelombang kejut. Buk, buk, buk. Setelah terus mundur sepuluh langkah besar, Feng Hao akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dadanya terasa sesak dan seteguk darah melonjak. Wajah pucatnya sedikit merah, tapi dia tetap menelannya kembali. Pedang besar di tangannya sekali lagi mengembun dan terbentuk. Ekspresinya serius dan dingin ketika dia mengunci ahli misterius di pintu. Menarik. Pandangan aneh melintas di mata kultifator misterius itu. Dia tidak marah. Sebaliknya, sudut bibirnya melengkung ke bawah topeng. 1275. Pemandangan di pintu masuk makam hanya berlangsung beberapa saat. Kerumunan hanya melihat ahli misterius menerkam ke arah Feng Hao, sebelum bayangan palu muncul dan menghentikannya. Setelah itu, ahli misterius itu terpaksa mundur dua langkah, sementara Feng Hao mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari penjara. Situasi seperti itu menyebabkan para ahli di dunia luar menghirup udara dingin. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa bayangan palu itu berasal dari Hao Tian. Tidak disangka dia mampu memaksa kembali ahli dari Immortals meskipun levelnya sama. Jika berita ini menyebar, nama Hao Tian pasti akan menyebar ke seluruh benua seratus ras dan dia akan menjadi ahli tiada taraf yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Di hati orang banyak, Hao Tian hanyalah seorang pandai besi ulung yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, siapa sangka kalau dia ternyata memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Pakarnya, dia. Ketiga anggota muda, Immortals tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ahli di hadapan mereka adalah monster tua yang telah hidup lebih dari sembilan ribu tahun. Dengan bakat luar biasa dan akumulasi sembilan ribu tahun, kekuatannya cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Namun, dia dipaksa kembali oleh orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka percayai. Jangan tinggalkan makam itu. Melihat Feng Hao telah melarikan diri dari penjara ahli misterius itu, ekspresi Hao Tian tidak rileks. Sebaliknya, dia memberikan peringatan. Siapa yang tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai monster tua yang telah hidup selama sembilan ribu tahun ini dan berapa banyak hukuman surgawi yang telah dia alami. Di antara mereka yang berada di level yang sama, meskipun keduanya bekerja sama, mereka masih akan memiliki waktu yang mudah. Jika mereka berada di luar, mereka pasti akan ditekan oleh monster tua ini. Iya. Feng Hao secara alami menyadari hal ini. Itu sebabnya dia tidak meninggalkan sekitar makam sejak awal. Dia sudah lama mengetahui bahwa orang-orang dari, Immortals pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia tetap berada di dalam kubur, dia mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ke kanak-kanakan. Melihat mereka berdua menatapnya dengan waspada, ekspresi dingin dan tanpa emosi dari ahli misterius itu keluar. Selanjutnya, Runeh formasi sekali lagi menyala di tangannya. Berdengung. Saat formasi itu muncul, langit dan bumi di sekitarnya mengeluarkan semacam suara beresonansi. Ruang di sekitar tangannya beriak seperti air di danau, memberikan kesan distorsi yang tampak nyata. Itu sangat menakutkan, dan kemungkinan besar bahkan seseorang setingkat wuhuang akan hancur oleh ruang yang terdistorsi ini. Suah. Kilatan dingin melintas di matanya. Pada saat berikutnya, sosoknya berubah menjadi bayangan saat dia menembak ke arah Feng Hao. Tangannya yang seperti cakar naga sekali lagi meraih bahu Feng Hao. Jelas, dia tidak ingin mengambil nyawa Feng Hao, tetapi ingin menangkapnya hidup-hidup. Palu pembelah langit. Melihatnya bergerak, Hao Tian tidak ragu sama sekali dan sekali lagi mengangkat palu raksasa di tangannya. Seperti raksasa yang bisa membelah langit dan bumi, dia mengayunkan bayangan palu yang menghancurkan bumi. Seolah-olah ia memiliki mata, ia menghantam praktisi misterius itu. Pecah. Dengan raungan lembut, tangan seperti cakar naga milik ahli misterius itu langsung meraih ke arah bayangan palu. Dengan tekanan yang kuat, bayangan palu itu langsung hancur seperti batu, sementara kekuatan tirani sepenuhnya ditekan oleh telapak tangannya. Di bawah serangan palu ini, sosoknya hanya berhenti sejenak sebelum dia sekali lagi menyerang Feng Hao. Tebasan pembelah langit. Kedua mata Feng Hao merah padam. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura tirani. Memegang pedang besar berwarna abu-abu tua, dia mengayunkannya seperti palu. Dengan suara yang memekakan telinga, pedang itu menebas ke arah tangan yang memegangnya. Retakan. Mengikuti suara logam yang dipatahkan, pedang besar berwarna abu-abu tua itu langsung dipatahkan oleh cakar naga yang berkilauan. Selanjutnya, ia terus meraih Feng Hao tanpa kehilangan momentum apapun. Namun, bayangan palu hau Tian sekali lagi menghantamnya, menyebabkan tubuhnya tanpa sadar menjadi lamban dan dia kehilangan kesempatan untuk menangkap Feng Hao. Baru saja, dia telah merasakan kekuatan bayangan palu pembelah langit. Bahkan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Agar tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang, dia hanya bisa melepaskan kesempatan untuk menangkap Feng Hao lagi dan lagi. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan marah di hatinya. Hao Tian, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh organisasi surgawi? Pakar misterius itu berkata dengan muram. Sepasang matanya yang berkilauan dengan kecemerlangan ilahi juga sedikit kabur. Hanya ada sedikit pandai besi seperti Hao Tian di dunia. Pastinya tidak ada orang yang bisa melampaui Hao Tian. Jika dia membunuh pandai besi seperti itu, itu akan menimbulkan keributan dan beberapa efek negatif yang tidak perlu. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia pasti tidak akan membunuh Hao Tian. Selain itu, meskipun Hao Tian tidak bisa melawannya, melarikan diri jelas bukan masalah. Jika salah satu pandai besi terhebat di dunia ingin membalas dendam, akan sangat merepotkan setelah identitasnya terungkap. Tidak ada keraguan bahwa organisasi surgawi sangat kuat. Namun, karena kekuatannya pulalah klan yang berdiri di puncak benua seratus ras merasa tidak nyaman. Begitu mereka melakukan sesuatu, pembangkit tenaga listrik itu akan bergerak untuk mengendalikan mereka. Itu sebenarnya bukan musuh. Hanya saja aku membawa junior ini ke sini, jadi aku harus membawanya kembali. Tangan Hao Tian tidak melambat sama sekali. Dia terus-menerus mengayunkan palu di tangannya sambil menjawab dengan dingin. Maksudnya sangat jelas. Bukan karena dia ingin menjadi musuh ahli misterius itu, tetapi ahli misterius itu memaksanya untuk melakukannya. Hem. Tepat ketika ahli misterius itu hendak menjadi marah, dia tiba-tiba merasakan sakit di tangannya yang hendak meraih pedang Feng Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tebasan pembelah langit. Setelah pedang besar itu patah, Feng Hao memadatkan pedang lainnya. Namun, kali ini, ada sedikit perbedaan antara pedang besar berwarna abu-abu tua dan yang sebelumnya. Pedang besar berwarna abu-abu gelap terbentuk dari ilusori martial force. Namun, ada lapisan busur petir berwarna putih keperakan yang samar-samar menempel di permukaan pedang. Mereka seperti banyak ular perak. Tanduk ganas di kepalanya tidak bisa dianggap remeh. Di luar, ada battle wheel yang kejam dan ganas sebagai ujung pedang. Namun, ketika terbentuk, ruang di sekitarnya akan mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat menembus udara. Melihat pedang itu datang, ahli misterius itu sekali lagi mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia langsung mengepalkan tangannya. Retakan. Pedang itu pecah menjadi dua, tapi perasaan sakit menyebar dari tangannya sekali lagi. Seolah-olah dia digigit ular atau serangga. Meskipun diagram susunan di tangannya tidak pecah, ahli misterius itu dapat melihat tanda merah dan putih di tangannya. Jelas sekali bahwa dia telah terluka oleh energi yang tidak diketahui. Ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Seorang junior mampu melukainya. 1276. Saat situasi di dalam makam menemui jalan buntu, para ahli di luar juga terguncang hingga ke inti. Terlalu kuat. Jika mereka terseret ke dalam pertarungan sebesar ini, mereka pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin mati di dalam. Itu hanya anggota generasi muda, namun dia sebenarnya mampu memiliki kekuatan seperti itu. Hal ini menyebabkan barang antik tua itu tanpa sadar memerah karena malu. Belum lagi bertarung melawan ahli misterius, jika mereka memasuki makam, mereka mungkin akan ditundukkan oleh junior ini. Meskipun mereka tidak mau menerima kenyataan ini, hal itu terjadi tepat di depan mereka. Ketiga anggota muda organisasi abadi saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ketiganya dikalahkan secara tidak adil. Fakta bahwa bahkan yang mulia tidak dapat menjatuhkannya membuktikan kekuatan lawannya. Memang benar, mereka tidak berada pada level yang sama lagi. Ini tidak mungkin. Merasakan sakit di telapak tangannya berulang kali, hati ahli misterius itu juga sangat terguncang. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia merasakan sakit. Ia teringat terakhir kali ia terluka adalah saat ia memperebutkan kursi kehormatan. Pertarungan itu juga merupakan pertarungan tersulit yang pernah dia alami. Namun, sejak dia naik ke kursi kehormatan, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membuatnya merasakan sakit lagi. Dan kini, seorang junior mampu membuatnya merasakan sakit yang sudah lama tidak ia rasakan. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa memang ada sesuatu yang berbeda pada pedang raksasa abu-abu tua itu. Itu adalah lapisan tipis busur listrik berwarna putih keperakan. Saat dia memutarnya lagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hal yang menyebabkan dia kesakitan adalah lapisan petir putih keperakan ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana tingkat energi ini bisa menyakitiku? Kekuatan petir putih keperakan hanya sedikit lebih kuat dari kekuatan tertinggi. Tingkat energi ini tidak berarti apa-apa baginya dalam keadaan normal. Namun, saat ini, itu telah menjadi senjata tajam yang bisa melukainya. Kecuali jika ini bukan kekuatan tertinggi petir. Dia dengan cepat mulai ragu. Bahkan jika itu adalah sambaran petir biasa yang jatuh dari langit, itu tidak akan mampu melukainya. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa ini bukanlah sambaran petir biasa. Mungkinkah? Kengerian melintas di mata ahli misterius itu ketika dia memikirkan keberadaan yang menakutkan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan ini. Tian Fa. Ia dibentuk oleh keinginan dunia untuk menghancurkan semua makhluk hidup, dan dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Bahkan seseorang yang sekuat dia akan nyaris lolos dari kematian setiap kali dia mengalami hukuman surgawi. Jika bukan karena berbagai metode yang dia gunakan, dan jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mungkin dia bisa bertahan. Omong-omong, itu semua berkat nenek moyang organisasi abadi. Anak ini, berapa banyak rahasia yang dia miliki. Di balik topeng, dia sedikit mengerutkan alisnya. Dia memandang Feng Hao, yang matanya merah seperti iblis dari neraka. Riak muncul di matanya yang tenang. Tekad yang kuat, energi yang aneh. Hal ini menyebabkan dia dipenuhi dengan segala macam rasa ingin tahu terhadap Feng Hao, dan dia berharap tidak lebih dari membedah dan menyelidiki Feng Hao. Pada levelnya, sama sulitnya dengan naik ke surga jika dia ingin mengambil langkah maju. Praktis mustahil baginya untuk membuat terobosan. Namun, ia merasa bahwa dua hal yang belum pernah ia sentuh sebelumnya mungkin bisa membantunya membuat terobosan. Sekarang, dia yakin bisa menangkap Feng Hao. Namun, bagaimana dia bisa membuat Feng Hao membocorkan rahasia ini? Dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang datang. Seseorang dengan kemauan yang kuat tentu bukanlah seseorang yang takut mati. Mengancamnya dengan kematian seharusnya tidak bisa membuatnya menyerah. Sekilas saja, dia melihat Joan of Arc dan yang lainnya melihat ke arahnya dari jauh. Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King. Dia bisa melihat sekilas kasih sayang dan kegugupan di mata mereka. Tiba-tiba, hatinya bersinar. Astaga. Tiba-tiba, dia mengubah arahnya. Dia tidak pergi untuk menangkap Feng Hao, tetapi terbang menuju Qiong Ling'er dan kelompoknya. Berengsek. Feng Hao hanya sedikit terkejut. Setelah melihat tindakan ahli misterius itu, dia memahami maksud ahli tersebut. Seketika, kemarahan yang hebat muncul di hatinya, seolah dia ingin menghancurkan segalanya. Warna merah-merah di matanya menjadi lebih intens, seolah-olah dua lautan darah sedang bergejolak. Aura jahat bergemuruh saat tersapu. Tanpa mempedulikan hal lain, dia mengejar ahli misterius itu. Selama waktu ini, dia terus-menerus memadatkan segal tangan yang menjungkir balikan langit, menghantamkannya ke punggung ahli misterius itu dalam upaya untuk menunda langkahnya. He he. Pakar misterius itu sepertinya memiliki sepasang mata di belakang kepalanya saat dia melihat transformasi Feng Hao. Tangannya, yang seperti cakar naga, berubah menjadi bayangan saat dia menghancurkan palu dan segal besar. Kecepatannya tidak berkurang, melainkan dia menggunakan momentum tersebut untuk meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Astaga. Dengan kilatan bayangan, ahli misterius itu langsung bergegas ke depan Joan of Arc dan yang lainnya. Cakar naga menyambar ketiga wanita itu. Asal mengembalikan segal ilahi. Yang menyambutnya adalah segal dewa Gui He. Namun, cakar naga itu hanya mengepal sedikit dan segal dewa langsung hancur. Kemudian, Gui He dikirim terbang dengan kekuatan besar. Dadanya hampir roboh. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh di kejauhan. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun. Yang paling. Kemudian, cakar naga menembus pertahanan tanah gunung Qingming milik Gehong. Formasi di atasnya sedikit bersinar. Dalam sekejap, tirai air pecah. Sebuah kekuatan besar melonjak. Xie Yandong, Gehong, Long Yue Guan, dan Sue Mo semuanya dikirim terbang. Mereka memuntahkan setegup darah dan tampak sangat menyedihkan. Kemudian, kekuatan penahan menyelimuti Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Dengan lambayan tangannya, dia membawa ketiga wanita itu ke sisinya dan terbang keluar dari kubur. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di luar makam dan melayang di udara. Sudut mulutnya di bawah topeng terangkat tinggi. Dilihat dari perubahan Feng Hao barusan, dia seharusnya sangat memperhatikan ketiga wanita di tangannya. Dengan tiga chip ini, dia tidak takut Feng Hao tidak akan memberitahukan rahasianya. Sialan, aku akan membunuhmu. Feng Hao sangat marah saat melihat Qiong Linger dan dua gadis lainnya diculik tepat di depan matanya. Dia mengamuk dan bergegas menuju pintu masuk makam seperti orang gila, tapi dia menghentikan Hao Tian. Minggir, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, bahkan ketika menghadapi Hao Tian, nadanya sangat tidak bersahabat. Aura jahatnya tidak melemah. Sebaliknya, perlahan-lahan naik. Joan of Arc dan dua wanita lainnya jelas merupakan kebalikannya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia harus keluar dan menyelamatkan ketiga wanita itu dan membunuh ahli misterius itu. 1277 Di mata orang banyak di luar, baru satu menit sejak ahli misterius itu memasuki makam, namun dia telah menangkap tiga wanita cantik yang luar biasa. Kerumunan tidak bisa tidak terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa orang yang seharusnya menangkap Feng Hao kini berubah menjadi tiga wanita. Meskipun ketiga wanita itu sangat cantik, mereka tidak bisa dibandingkan dengan manik roh misterius. Oleh karena itu, perubahan mendadak ahli misterius itu menyebabkan para ahli di luar menjadi sangat bingung. Aduh! Saat mereka menebak-nebak, ledakan sonic terdengar. Mereka melihat sesosok tubuh berbaju hijau berdiri di area yang telah diisolasi dari makam. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao dipenuhi dengan aura jahat yang kental. Matanya seperti lautan darah yang bergejolak, dan kemarahan yang tersembunyi jauh di dalamnya seperti gunung berapi yang meletus, menyebabkan auranya menjadi lebih ganas. Dia benar-benar tampak seperti dewa jahat yang keluar dari neraka, keganasannya memenuhi langit. Aduh! Segera setelah itu, suara lain terdengar saat sosok raksasa seperti baja muncul di sampingnya. Orang ini secara alami adalah haotian. Namun, pada saat ini, kabut tebal menyelimuti wajahnya yang tegas. Alisnya dirajut menjadi satu, membentuk kata, beberapa. Palu hitam besar di tangannya terkepal erat, sementara aura menakutkan berkumpul. Tatapannya tertuju pada ahli misterius itu, memperhatikan setiap gerakannya, bersiap membawa Feng Hao pergi kapan saja. Dia tahu rahasia Feng Hao, dan juga menyadari apa yang diwakili oleh Master of Illusions kepada umat manusia. Dia tidak akan pernah membiarkan Feng Hao ditangkap oleh ahli misterius ini, bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya. Baru saja, dia hanya sedikit terkejut di dalam kubur, dan terkejut dengan sikap Feng Hao terhadapnya. Siapa yang menyangka bocah cilik ini akan menemukan celah dan bergegas keluar? Sangat mustahil untuk kembali ke makam sekarang. Terlebih lagi, meski mereka berada di dalam makam, keduanya tidak akan bisa menandingi ahli misterius ini bahkan jika mereka bergabung. Oleh karena itu, Hao Tian sudah memikirkan cara untuk melarikan diri bersama Feng Hao. He he. Melihat Feng Hao benar-benar bergegas keluar tanpa mempedulikan apapun, sudut mulut ahli misterius itu melengkung. Dia bahkan tertawa puas, seolah rencananya berhasil. Faktanya, dia hanya menebak-nebak. Namun, ketika dia melihat Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing memandang Feng Hao secara berbeda, dia juga memperhatikan reaksi Feng Hao. Pada akhirnya, ia memperoleh panen yang tidak terduga. Jumlah kepedulian Feng Hao terhadap ketiga wanita ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia bahkan rela mengabaikan segalanya. Meskipun dia mengetahui dengan jelas konsekuensi meninggalkan makam, dia tetap bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Baginya, ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Semakin Feng Hao peduli, semakin dia peduli, semakin mudah memaksanya untuk mengungkapkan rahasia itu. Saudara Hao, pergilah, jangan khawatirkan kami. Joan of Arc, Wan Xin, dan Wan Xin semuanya meneteskan air mata saat mereka berteriak. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi beban Feng Hao. Mereka tidak mau dan lebih memilih mati. Namun, sekarang mereka dipenjara oleh ahli misterius itu. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan energi di dalam tubuh mereka terhenti dan tidak dapat bersirkulasi. Mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Biarkan mereka pergi. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Seluruh tubuh Feng Hao dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Nada suaranya sedingin angin dingin yang menusuk tulang. Tidak ada sedikitpun emosi dalam suaranya. Nada suaranya yang tegas membuat tidak ada orang yang meragukan tekadnya. Mendengar kata-kata itu, ahli misterius itu tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tawanya mengguncang sekeliling, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Dia membentak, bagus, cara yang bagus untuk membunuhku. Tatapannya juga menjadi sangat dingin. Tekanan besar menekan Feng Hao dan langsung menyapu Feng Hao. Feng Hao memuntahkan darah emas dari mulutnya. Jika Hao Tian tidak menangkapnya dari belakang, dia akan terjatuh dengan menyedihkan. Tentu saja, ini semua didasarkan pada fakta bahwa ahli misterius itu tidak mau mengambil nyawanya. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak Feng Hao yang ada, itu tidak akan cukup baginya untuk membunuh. Saat ini, jika orang lain yang mengatakan ini padanya, dia pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Namun, orang ini adalah Feng Hao, yang memiliki kemauan melebihi imajinasinya dan energi khusus yang dapat menyakitinya. Dia tidak ragu jika Feng Hao tumbuh dewasa, dia pasti memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Karena itu, dia sangat marah. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Kamu hanya seekor semut. Suara dingin ahli misterius itu bergema. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Namun, ketika dia melihat darah yang dimuntahkan Feng Hao adalah darah emas, matanya sedikit menyipit. Sudah menjadi hukum bahwa semua makhluk hidup memiliki darah merah. Hanya mereka yang telah mencapai puncak yang dapat mengukir Dao, mereka di dalam darah mereka, sehingga mengubah warna darah mereka. Pada saat ini, Feng Hao, yang hanya berada di ranah Huhuang, pasti tidak memiliki kemampuan itu. Oleh karena itu, dia menilai Feng Hao pasti memiliki semacam warisan yang menantang surga. Seketika, ahli misterius itu merasa sedikit iri. Benar sekali, dia sebenarnya merasa iri pada seorang junior. Namun, semua ini akan menjadi milikku. Dia melirik ketiga wanita cantik yang dipenjara di samping, dan hatinya dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Panen kali ini terlalu besar. Itu melebihi ekspektasinya. Mungkin, dia bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat terobosan. Kamu pikir kamu hebat? Mengapa kamu menggunakan mereka sebagai sandera? Hanya dalam waktu beberapa saat, Feng Hao telah kembali normal. Unggungnya tegak lurus saat dia berdiri di sana. Nada suaranya dingin dan acu-ta'acu, sementara rasa jijik di matanya langsung terungkap, tidak memberikan sedikitpun ekspresi wajah pada yang terakhir. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, para ahli di kejauhan, termasuk tiga anggota muda organisasi, immortal, memandang ahli misterius itu dengan takjub. Itu benar. Mungkinkah ahli misterius itu tidak bisa mengalahkan Feng Hao, jadi dia menculik ketiga wanita cantik ini untuk dijadikan sandera. Mereka sedikit bingung. Berdasarkan situasi di makam, hanya masalah waktu sebelum Feng Hao ditangkap. Mereka tidak mengerti mengapa ahli misterius itu melakukan hal seperti itu. Mendengar kata-kata tersebut, wajah ahli misterius di balik topeng itu terasa sedikit panas. Memang benar, jika tersiar kabar bahwa dia harus menggunakan cara seperti itu untuk menghadapi juniornya, reputasinya tidak akan baik. Segera, matanya menjadi lebih dingin, seperti es. Serahkan mutiara spiritual dan aku akan melepaskan salah satunya. Serahkan keterampilan rahasianya dan aku akan melepaskan salah satunya. Serahkan sumber energi di tubuhmu dan aku akan melepaskan ketiganya. Pergi. Kalau tidak, kamu bisa menunggu untuk mengumpulkan mayat mereka. 1278 Setelah ahli misterius mengucapkan kata-kata itu, semua orang yang hadir mengerti mengapa dia melakukan hal yang mencurigakan. Namun, begitulah dunia ini. Orang yang bertinju lebih besarlah yang mengambil keputusan akhir. Pada saat ini, meskipun metode ahli misterius itu sangat tercelah, tidak ada yang berani mengatakan apapun yang menentangnya. Lagi pula, jika mereka menghadapi situasi seperti itu, mungkin mereka akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, tidak seorang pun berhak mengatakan apapun. Mutiara jiwa, keterampilan rahasia. Semua orang dapat memahami hal ini. Namun, kondisi terakhir ahli misterius itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami semua orang. Energi khusus dalam tubuhnya. Tidak ada yang memperhatikan hal ini. Selain keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kemauan seseorang, pemuda di hadapan mereka tampaknya tidak memiliki kualitas penebusan lainnya. Atribut petir yang setara dengan kekuatan tertinggi bukanlah sesuatu yang diminati oleh siapapun yang hadir. Kamu, kamu. Feng Hao sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Mata merahnya tertuju pada ahli misterius itu. Dia tampak seperti ingin bergegas dan mencabik-cabik ahli misterius itu. Pertama, aku belum pernah melihat manik spiritual sebelumnya. Kedua, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melatih keterampilan rahasiaku. Ketiga, dengan tubuhmu yang lemah, kamu tidak akan mampu menahan energi khusus ini. Suara sedingin es yang dipenuhi ejekan tak berujung keluar dari mulut Feng Hao dengan jeda di antara setiap kata. Aura jahat menyebar dan warna merah-merah di matanya seperti dua api yang melompat-lompat. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Meskipun dia telah melihat mutiara jiwa, dia tidak menyimpannya. Terlebih lagi, meskipun dia menyimpannya, dia tidak akan menyerahkannya. Ini karena mutiara jiwa adalah garis hidup Penatua Fen. Jika dia menyerahkannya, bukankah itu sama dengan menyerahkan nyawa Penatua Fen kepadanya? Ini adalah sebuah dilema. Adapun seni pertarungan surga dan energi hukuman surgawi, itu adalah kebenarannya. Seni pertarungan surga menuntut seseorang untuk mempunyai keyakinan bahwa dirinya tak terkalahkan. Meski ahli misterius ini sangat kuat, pasti ada sesuatu di hatinya yang membuatnya khawatir. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa mempelajari seni pertarungan surga. Di sisi lain, energi hukuman surgawi ditakuti oleh semua makhluk hidup. Itu bisa menghancurkan segalanya. Jika Feng Hao tidak secara kebetulan memahami dao siklus langit dan bumi, dia tidak akan mampu mengendalikan energi khusus ini. Namun, pakar misterius itu menganggap kata-katanya sebagai ejekan. Wajahnya langsung menjadi gelap di balik topeng dan cahaya tajam berkedip di matanya. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli dengan mereka. Kata-kata tenangnya keluar dari mulutnya di balik topeng, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Kalau begitu, mereka tidak lagi memiliki nilai apapun. Boom! Setelah mendengar kata-kata itu, pikiran Feng Hao bergemuruh. Tidak ada suara lain. Aura mengerikan, seolah-olah keluar dari neraka, menyembur keluar dari tubuhnya. Aura pembunuh menyebabkan ruangan bergetar, mengeluarkan suara udara yang menusuk telinga. Wajahnya sedikit terdistorsi karena bergerak tak terkendali. Seluruh tubuhnya gemetar seperti lapisan ujung pedang dingin yang bisa dilihat dengan mata telanjang menuju sembilan langit. Seolah-olah ia ingin membelah langit dan bumi karena dipenuhi aura kehancuran. Aku akan pergi bersamamu. Suara sedingin es yang bisa membekukan jiwa seseorang keluar dari mulut Feng Hao. Dia sepertinya dengan paksa menahan sesuatu. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya bergetar lebih hebat. Kata-kata ini sepertinya terlontar dari sela-sela giginya. Dia bisa mengabaikan dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa mengabaikan Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Feng Hao. Hao Tian sedikit cemas setelah mendengar kata-katanya. Tubuh bela diri pantom diturunkan dari generasi ke generasi. Diperlukan waktu seratus ribu tahun bagi generasi sebelumnya untuk mati sebelum generasi baru lahir. Jika Feng Hao meninggal, bukankah pantom Marsial Master dari ras manusia harus menunggu seratus ribu tahun lagi? Jika kamu berani menyakitinya, kamu pasti tidak akan mampu menanggung akibatnya. Wajah Hao Tian juga gelap. Kata-katanya sedikit dingin, dan aura di sekitar tubuhnya sangat menindas. Dia seperti raksasa yang dapat membelah langit dan bumi saat dia berdiri di sana, menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Seolah palu raksasa di tangannya mampu menghancurkan langit dan bumi. Haha. Pakar misterius itu tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Cahaya ilahi berkedip-kedip di matanya seperti terik matahari, dan aura luas tersapu. Dia seperti dewa kuno yang turun ke dunia. Ruang di sekitarnya beriak dan terdistorsi, terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah sedang dihancurkan olehnya. Melihat Feng Hao prihatin, sudut mulutnya melengkung dingin. Aku akan memberimu waktu satu jam untuk memikirkannya. Kamu harus menyerahkan manik jiwa, keterampilan rahasia, dan sumber energi dalam waktu satu jam. Kalau tidak, kekasih kecilmu tidak akan bersenang-senang selama periode ini. Saat dia berbicara, dia mengencangkan belenggunya. Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Wajah cantik mereka sedikit merah, tapi tatapan mereka tertuju pada Feng Hao dipenuhi kecemasan. Mereka tidak mau mempersulit Feng Hao, tetapi saat ini, mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menangis cemas, dan tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Ku bilang, biarkan mereka pergi, dan aku akan pergi bersamamu. Aura ganas di tubuh Feng Hao semakin kuat. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, membuatnya tampak seperti dewa yang mengamuk. Namun, jika kamu berani menyakiti bahkan sehelai rambut pun, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Kata-katanya sangat tegas dan penuh dengan aura pembunuh. Hal ini tanpa sadar mengingatkan generasi muda jenius akan pemandangan di makam dalam. Itu benar-benar seribu luka. Jika bukan karena kemunculan ketiga wanita itu, mereka yakin Wu Neng akan dipotong-potong sepuluh ribu kali. Kamu tidak punya pilihan. Pakar misterius itu tidak tergerak, tapi hatinya semakin dingin. Dia memandang Feng Hao dengan tatapan sedingin es, begitu dingin hingga membuat hati seseorang bergetar. Di saat yang sama, sambil berpikir, belenggu pada Joan of Arc dan dua wanita lainnya semakin menegang, menyebabkan ekspresi menyakitkan muncul di wajah cantik mereka. Namun, mata mereka dipenuhi tekat. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga penampilan tetap tenang, sehingga Feng Hao tidak khawatir. Mendesah. Melihat penampilan Feng Hao, Hao Tian hanya bisa menghela nafas. Segera setelah itu, dia berkata kepada ahli misterius itu. Jangan mempersulit generasi muda, aku akan ikut denganmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir memandangnya dengan heran. Hao Tian adalah seorang pandai besi ulung di dunia ini yang bisa menempas senjata saint terhebat. Dia telah mencapai puncak seni pandai besi, dan jika dia mencapai level yang sama, dia pasti bisa menempas senjata kaisar terhebat. Semua orang yang hadir memahami apa yang diwakili oleh pandai besi ulung. Ultimate Saint Weapons adalah senjata tertinggi di dunia ini. Siapa yang tidak menginginkannya? 1279 Tuan Hao Tian Setelah mendengar kata-kata Hao Tian, Feng Hao yang marah tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh keheranan. Dia memandang Hao Tian dengan heran, tidak mengerti mengapa Hao Tian melakukan hal seperti itu. Hao Tian adalah ahli pandai besi yang bahkan harus dipuja oleh Akademi Elysium. Statusnya di Akademi sungguh agung. Bahkan Master Akademi pun harus bersikap sopan padanya. Namun, pada saat ini, dia membuat keputusan seperti itu demi Feng Hao. Dari sini terlihat bahwa kepeduliannya terhadap Feng Hao benar-benar tulus. Feng Hao memiliki fisik Master Ilahi dari ras manusia. Apalagi dia adalah orang yang sentimental. Hao Tian telah menyaksikan semua ini. Begitu orang tersebut dewasa, dia pasti akan menjadi pilar ras manusia. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Feng Hao dibunuh di sini. Hao Tian hanya memberinya pandangan meyakinkan sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke ahli misterius itu. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia memang bisa membawa Feng Hao pergi. Namun, masalahnya adalah Feng Hao belum tentu mau melarikan diri bersamanya. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil keputusan ini. Pada saat ini, ahli misterius itu juga sedang berpikir keras. Ini karena, dari sudut pandang tertentu, Hao Tian adalah eksistensi yang melampaui dirinya. Orang seperti itu akan memainkan peran penting dimanapun dia berada, bahkan di organisasi imortal. Oleh karena itu, dia saat ini berada dalam dilema, tidak mampu mengambil keputusan. Namun, para ahli di sekitarnya dari berbagai klan mengerutkan alis mereka. Ras manusia lemah, bahkan jika mereka memiliki pandai besi ulung, mereka tidak akan terlalu was-was. Namun, organisasi imortal berbeda. Jika Hao Tian bergabung dengan organisasi imortal, bukankah itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau? Bukan ini yang ingin mereka lihat. Namun, saat ini, tidak ada yang berani menonjol dan menolak. Jika Master Hao Tian bergabung dengan organisasi imortal, kami, kami pasti akan memperlakukannya sebagai penghormatan. Setelah beberapa saat, ahli misterius itu perlahan membuka mulutnya. Beberapa saat kemudian, praktisi misterius itu perlahan membuka mulutnya. Meski kata-katanya tidak terlalu hangat, namun tidak sedingin sebelumnya. Tatapannya sekali lagi tertuju pada tubuh Feng Hao. Saya bisa melepaskan anggota generasi muda ini dan saya bisa menjamin bahwa mereka akan kembali dengan selamat. Namun, dia harus menyerahkan manik jiwa di dalam kubur. Dibandingkan dengan Hao Tian, seorang ahli pandai besi, dia bisa menyerah pada keterampilan rahasia misterius dan energi aneh. Lagi pula, dia sama-sama menebak bahwa persyaratan untuk mempelajari keterampilan rahasia seperti itu pasti akan sangat sulit. Mungkin saja dia memang tidak cocok mempelajarinya. Adapun energi aneh itu memang mampu melukainya. Namun, tingkat kekuatannya adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan oleh Lindong. Paling-paling, nilainya kecil. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena tujuan perjalanannya, dia akan melepaskan Feng Hao dan yang lainnya tanpa ragu-ragu dan mengundang Hao Tian kembali. Namun, mutiara spiritual ini sangat penting dan dia tidak bisa melepaskannya. Mendengar kata-katanya, wajah Feng Hao dan Hao Tian tenggelam. Saya sudah mengatakan bahwa saya belum pernah melihat mutiara spiritual. Aura di tubuh Feng Hao masih terasa dingin saat dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan mutiara spiritualnya. Apalagi dia tidak tahu di mana itu. Bahkan jika dia ingin mengambilnya kembali, dia tidak dapat melakukannya. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan Hao Tian menyetujui permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa tenang selama sisa hidupnya. Kata-katanya langsung menyebabkan mata praktisi misterius itu menyipit. Kilatan berbahaya muncul di matanya. Pemahaman setiap orang tentang mutiara spiritual adalah bahwa mutiara itu mengandung rahasia kehidupan kekal. Namun, tidak ada seorang pun atau vaksi yang mampu mengungkap rahasia mutiara spiritual. Namun, organisasi Immortals berbeda. Inilah sebabnya mengapa praktisi misterius sangat mementingkan mutiara spiritual. Bahkan, dia muncul di sini setelah mendengar berita tentang mutiara spiritual. Feng Hao Hao Tian juga memandang Feng Hao dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa yang terakhir ini begitu mementingkan mutiara spiritual. Saat dia merenung, alisnya mulai berkerut. Mungkinkah dia benar-benar tidak mendapatkan mutiara spiritual? Dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah makam Master Alam Bela Diri ilusi sebelumnya. Jika Feng Hao telah memperoleh warisan, mungkinkah dia tidak mendapatkan mutiara spiritual? Aku di sini. Lakukan apapun yang kamu mau. Namun, kamu harus melepaskan mereka bertiga. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun. Warna merah tua di mata Feng Hao seperti nyala api yang menari. Tampaknya warnanya merah menyala, tetapi memberikan perasaan yang sangat dingin mereka sedang ditatap oleh setan, menyebabkan hati orang-orang terasa dingin. Praktisi misterius itu juga terdiam. Dia menatap Feng Hao untuk waktu yang lama. Matanya dipenuhi ketidakpastian. Sejak dia memutuskan untuk menggunakan Joan of Arc dan dua wanita lainnya sebagai pemerasan, Feng Hao sangat gugup. Dia bahkan bergegas keluar dari kubur tanpa peduli pada dunia. Tidak diragukan lagi, ini membuktikan bahwa ketiga wanita di tangannya lebih penting bagi Feng Hao daripada nyawanya sendiri. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menghargai mutiara spiritual yang dia bahkan tidak tahu kegunaannya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Mungkinkah, dia benar-benar tidak mendapatkan mutiara spiritual? Praktisi misterius itu merasa ragu. Tatapannya menyapu ketiga anggota muda di samping, menyebabkan mereka menundukkan kepala karena ketakutan. Mereka tidak berani menatap matanya. Yang mulia, ketika kami membuka aula utama, kami tidak melihat mutiara spiritual. Hanya ada dia dan wanita lain di dalam. Pria di tengah berkata dengan gugup. Perjalanan mereka ke sini telah mengungkap keberadaan organisasi tersebut. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi mereka. Seorang wanita. Praktisi misterius itu mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sebaliknya, dia berkata kepada Feng Hao, jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak mendapatkan mutiara spiritual, sebenarnya. Ini sangat sederhana. Saya memiliki teknik rahasia yang disebut pencarian jiwa. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka saya akan membiarkan mereka pergilah dan jangan mempersulitmu. Bagaimana dengan itu? Baiklah, aku berjanji padamu. Tanpa ragu, Feng Hao langsung setuju. Tidak ada sedikitpun rasa terkejut di wajahnya. Hal ini menyebabkan ahli misterius itu merasa semakin bingung. Kemudian, Feng Hao membubarkan seni pertarungan surgawi dan berjalan selangkah demi selangkah menuju praktisi misterius itu. Sepanjang proses tersebut, langkah kakinya tidak melambat sama sekali, seolah dia memiliki hati nurani yang bersih. Hao Tian mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Hao, tapi dia tidak menghentikannya. Tuan besar Hao, tolong bawa Ling Er, Xin Er, dan Qing Er ke dalam makam nanti. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benak Hao Tian. Sebelum dia sempat bereaksi, Joan of Arc dan dua wanita lainnya telah dilempar oleh praktisi misterius itu. Praktisi misterius itu mengulurkan tangannya dan melepaskan aura untuk menangkap ketiga wanita itu. Setelah sedikit ragu, dia melirik Feng Hao, yang masih berjalan perlahan ke depan, sebelum sosoknya melintas dan dia muncul di makam. 1280 Teknik rahasia pencarian jiwa adalah teknik rahasia kuno. Menurut legenda, itu diciptakan oleh dewa yang dikenal sebagai dewa jiwa. Fungsinya untuk mencari ingatan orang lain. Namun, pada saat ini, Feng Hao dengan mudah setuju untuk menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa. Hal ini menyebabkan semua orang berpikir bahwa dia belum mendapatkan Sol Org. Namun, sudut bibir ahli misterius itu sedikit melengkung di bawah topengnya. Dengan membaca ingatan Feng Hao, bahkan jika Feng Hao tidak melakukan kontak dengan bola jiwa, ahli misterius itu masih dapat mengetahui asal mula teknik rahasia dan energi khusus dari ingatan Feng Hao. Ini sudah cukup baginya. Selain itu, dia juga mendapatkan pandai besi puncak seperti Hao Tian. Oleh karena itu, dia sangat senang dengan dirinya sendiri saat ini. Setelah Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing diusir, kilatan dingin melintas di pupil hitam pekat Feng Hao. Gemuruh. Dalam sekejap, suara seperti guntur yang teredam terdengar dari tubuhnya. Namun, yang aneh adalah tidak sedikitpun energi yang keluar dari tubuhnya, menyebabkan semua orang terperangah. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata ahli misterius itu tiba-tiba menyipit dan menatap Feng Hao. Tekanan samar menyebar, menyebabkan kaki Feng Hao tenggelam ke tanah. Bahunya terasa seperti ada gunung besar yang menekan mereka. Pinggang lurus ramrodnya sedikit bengkok karena tekanan, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar dan dia tidak bisa berdiri dengan stabil. Hehehe. Feng Hao tidak menolak. Faktanya, dia bahkan tidak mengaktifkan seni pertarungan surgawi. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap ahli misterius itu. Busur aneh terbentuk di wajahnya yang berkeringat. Dengan tatapan mengejek di matanya, dia menarik kembali sudut mulutnya, memperlihatkan gigi putih yang menakutkan. Dengan nada main-main, dia berkata, Yang mulia, mengapa Anda begitu terburu-buru? Mungkinkah, apakah menurut Anda saya yang sekarang dapat menyakiti Anda? Ini bukan makamnya, dan Feng Hao hanyalah seorang junior di level Wu Huang. Di mata orang banyak, tindakannya seolah-olah membuat sarang tikus tanah menjadi gunung. Mungkinkah seorang junior di alam yang sama dengan Wu Huang bisa menyakitinya? Huh. Seolah merasakan tatapan bingung di sekelilingnya, wajah ahli misterius itu menegang di balik topeng. Dia mendengus dan pada saat yang sama, dia menghilangkan tekanan pada Feng Hao. Memang tidak mungkin seekor semut mencelakai gajah. Sekalipun semut mempunyai ribuan tipu muslihat, tidak mungkin ia mengancam keselamatan gajah. Saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik-trik tidak berguna itu. Jika tidak, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Menyipitkan matanya, dia melihat Feng Hao mendekatinya langkah demi langkah. Pada saat ini, meskipun dia melepaskan Joan of Arc dan yang lainnya, dia masih memiliki kemampuan untuk menangkap mereka lagi. Terlebih lagi, pada jarak ini, dia tidak percaya ada orang yang bisa menyelamatkan Feng Hao dari bawah hidungnya. Oleh karena itu, meski dia sedikit waspada, dia tidak melakukan terlalu banyak gerakan. Lagi pula, akan sangat memalukan jika terlalu berhati-hati terhadap seorang junior. Pada saat ini, Joan of Arc dan yang lainnya, yang telah diselamatkan oleh Hao Tian, juga kembali sadar. Ketika mereka melihat Feng Hao berjalan menuju ahli misterius itu, mereka segera mengungkapkan ekspresi cemas. Hampir tanpa ragu, mereka bertiga bergegas keluar. Namun, mereka dihentikan oleh Hao Tian. Dengan medan kekuatannya yang membatasi mereka, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Saudara Hao, cepat kembali. Jangan pergi. Saat ini, Joan of Arc dan yang lainnya memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Mata indah mereka merah dan air mata mengalir di pipi mereka. Mulut mereka dipenuhi kesedihan saat mereka berteriak. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Hao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan saat dia menghibur mereka. Dia percaya bahwa dengan adanya dia, ahli misterius itu tidak akan bertindak terlalu jauh. Setidaknya, dia tidak akan mengambil nyawa Feng Hao. Feng Hao menoleh dan melirik mereka dengan pandangan menghibur. Namun, saat dia menoleh, jejak kegilaan muncul di matanya. Dia tahu bahwa ahli misterius itu tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Selain itu, meskipun dia belum pernah berhubungan dengan teknik pencarian jiwa, dia percaya bahwa itu adalah semacam teknik rahasia yang dapat membaca ingatan orang lain. Kalau tidak, ahli misterius itu tidak akan menyebutkannya. Alasan mengapa Feng Hao setuju tentu saja karena dia ingin menukar Joan of Arc dan yang lainnya. Terlalu berbahaya bagi ketiga wanita itu untuk berada di tangannya. Dengan satu pikiran, dia bisa mengambil nyawa mereka. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Feng Hao. Jika ingatannya terbaca, maka semua rahasianya akan hilang. Dia percaya bahwa setelah mengetahui semua rahasia ini, ahli misterius itu akan takut dia akan membalas dendam di masa depan dan membunuhnya. Oleh karena itu, ide gila muncul di benak Feng Hao. Gemuruh. Feng Hao mengangkat kakinya yang tenggelam ke tanah. Dia menundukkan kepalanya, tidak membiarkan orang lain melihat perubahan di matanya, dan perlahan berjalan ke depan. Namun, langkah kakinya sepertinya menjadi berat, dan dia berjalan sangat lambat. Terlebih lagi, suara teredam di tubuhnya menjadi lebih intens, seperti guntur yang teredam. Suaranya sangat keras. Tanpa ragu, Feng Hao sedang mencoba menerobos lubang kesembilannya. Di dalam tubuhnya, energi hukuman langit dan kekuatan bela diri pantom abu-abu gelap semuanya dimobilisasi olehnya. Mereka dengan panik menyerbu ke dalam pikirannya, berubah menjadi bentuk spiral, dan dengan keras menghantam penghalang lubang kesembilannya. Segera, serangkaian ledakan terdengar, yang merupakan suara aneh yang sama yang datang dari dalam tubuh Feng Hao. Sebelumnya di dalam makam, karena paksaan ahli misterius itu, kekuatan battle wheel telah habis sepertiganya. Sekarang, masih tersisa dua pertiganya. Pada saat ini, Feng Hao telah menyempurnakan tujuh jenis kekuatan tertinggi dan mengendalikan tujuh tingkat kekuatan bela diri pantom. Tentu saja, dia lebih cepat dari kekuatan battle wheel. Namun, saat ini, dia hanya berjarak 30 meter dari ahli misterius itu. Bahkan jika dia menyeretnya keluar, itu hanya akan memakan waktu satu atau dua menit. Tidak mudah untuk menembus lubang kesembilan dalam waktu dua menit yang singkat. Lebih cepat, lebih cepat. Saat dia semakin dekat, Feng Hao mal tidak mau merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Untuk mencegah ahli misterius itu menyadari keadaan abnormalnya, dia memutuskan untuk menutup matanya. Meski dia berjalan perlahan ke depan, semua pikirannya terfokus untuk menerobos celah kesembilan. Menembus lubang kesembilan akan menarik hukuman langit. Ini adalah pilihan terakhirnya, dan juga satu-satunya cara untuk membuat ahli misterius itu menderita. Itu juga karena ketidaksabaran Feng Hao sehingga noda kejahatan muncul dari lubuk hatinya. Pada saat ini, seni pertempuran surgawi diam-diam mulai beredar dengan sendirinya. Dalam waktu singkat, noda kekejaman ini telah berubah menjadi battle wheel yang sangat deras. Itu praktis terkondensasi menjadi bentuk jasmani saat itu dibebankan ke otaknya bersama dengan energi bela diri ilusi dan energi hukuman langit. Terima kasih telah menonton!